Halo Assalamualaikum sahabat sehat selamat pagi sahabat sehat mari sarapan dengan saya yuk bareng-bareng sarapan sahabat sehat sudahkah hari ini merubah isi piringnya sahabat sehat hari ini atau pagi ini saya sarapan dengan buah anggur ini ada satu gelas susu ya saya saya beli yang susu yang rendah lemak nah disini ada satu potong labu kuning ada satu butir telur dan juga kacang-kacangan ada kacang almond dan kacang mede sahabat sehat Masya Allah saya mulai dari labu kuning labu kuning merupakan salah satu buah yang banyak dikonsumsi sebagai makanan manis misalkan dikolak atau dibikin puding sahabat sehat labu kuning juga bisa banyak mengandung vitamin B vitamin K asam polat dan labu kuning bagus sekali untuk mata dan untuk asam lambung sahabat sehat jadi makan labu kuning itu sangat banyak manfaatnya dan ini adalah kesukaan aku banget labu kuning yang ini warnanya itu kuning dan kulitnya agak-agak hijau hitam kehitaman ya sahabat sehat ini tuh teksturnya enak banget kenyal kenyal gitu ya sahabat sehat pulen ya kalau orang Sunda bilang ini pulen banget labu kuningnya dan saya suka sekali labu kuning sangat mengenyangkan dan tidak mudah lapar juga bagus sekali untuk lambung sahabat sehat ya labu kuning bisa dikukus bisa dibikin sup bisa dibikin jus juga bisa dibikin puding dan lain sebagainya nah disini saya proteinnya saya makan telur satu butir telur teman-teman buahnya saya makan anggur sahabat sehat ya dan saya tambahkan kacang-kacangan yaitu ada kacang almon manfaat kacang almon kacang kacang almon kaya akan lemak sehat dan bisa menurunkan resiko penyakit kanker loh sahabat sehat mempertahankan kolesterol dan kolesterol yang baik atau HDL dan menurunkan kolesterol jahat atau LDL sahabat sehat nah ini kacang kacang mede juga bagus kacang almon juga bagus dan kacang mede untuk kulit lebih bercahaya kulit menjadi kencang dan bisa menurunkan kolesterol juga nah saya disini minum susu susu ini adalah rendah lemak jadi bisa diminum ya dan ini adalah asupan kalsium buat tulang saya sahabat sehat ya karena saya tidak diet ketat ya jadi saya juga makan masih makan susu ya oke sahabat sehat kita lanjut memakan labu kuning disini saya sarapannya seperti ini bagaimana dengan bunda-bunda dengan sahabat sehat semuanya apakah sudah merubah isi piring hari ini dengan makanan yang sehat makanan yang banyak di sinari matahari ya oke sahabat sehat ini tekstur labu kuning ini saya sangat suka sekali sahabat sehat karena labu kuning ini sangat bagus untuk kesehatan lambung kesehatan mata dan sebagainya kalau yang suka dibikin sup juga enak sahabat sehat jadi hari ini saya makan sarapan labu kuning telur dan anggur sahabat sehat nah anggur tuh kan ini bagus sekali teksturnya teman-teman ini kulitnya yang kuning agak hitam agak agak hijau hitam ini teksturnya labu kuning ini sangat enak sekali karena labu kuning juga bermacam ragam ya bermacam-macam ada yang kulitnya kuning ada yang kulitnya hijau seperti ini saya suka banget ini ini enak sekali kalau di kolek ya sahabat sehat nah saya hari ini makan labu kuningnya satu potong labu kuning satu butir telur dan segenggam labu apa namanya kacang-kacangan karena kacang-kacangan itu sangat bagus untuk para wanita para bunda-bunda jadi kita minimal jangan banyak-banyak bunda-bunda selima sehari 20 biji aja atau 15 biji ya untuk asupan vitamin E nya untuk kita ya karena kacang-kacangan ini sangat bagus sekali untuk kulit kita ya untuk perempuan yang sudah lansia seperti saya ini ya nah teman-teman lanjut saya mau makan kacang juga ya ini kacang mede ada kacang amon gak perlu banyak-banyak ya sahabat sehat ya segenggam aja apa 20 biji apa 15 biji ya sahabat sehat ya oke saya lanjut minum susu lagi sahabat sehat oh iya sahabat sehat terima kasih ya yang sudah menonton setia di video-video saya semoga bermanfaat dan jangan lupa like komen dan subscribe biar tambah semangat saya bikin kontennya sahabat sehat ya disini saya menu-menu yang sangat simple nah sahabat sehat apa sih ini manfaatnya buah anggur untuk kesehatan buah anggur untuk kesehatan mengandung sejumlah nutrisi penting misalkan sepertinya serat mineral protein dan vitamin E nah yang paling bagus lagi bijinya sahabat sehat nah ini bijinya saya makan keletus-keletus gitu ya sahabat sehat dikremus dikunyah-kunyah sampai sampai halus ya karena biji anggur menyehatkan organ apa namanya organ hati mengontrol diabetes menangkal paparan radikal bebas dan bagus sekali untuk menangkal kanker ya sahabat sehat ya jadi dalam kandungan dalam biji anggur ini antioksidannya sangat bagus sekali sahabat sehat jadi boleh dimakan ya anggurnya apa biji anggurnya dan saya kulitnya kalau anggur yang ini saya tidak suka jadi kulitnya saya buang tetapi kalau kulitnya yang hijau atau anggur yang merah itu enak sekali sahabat sehat nah sahabat sehat kita lanjut makan buah anggurnya dikremus-kremus dikunyah-kunyah bijinya karena bijinya itu sangat bagus untuk kesehatan hati kita mengontrol diabetes juga untuk ginjal kita pokoknya sangat bagus loh teman-teman jadi jangan dibuang bijinya ya kadang masih banyak orang yang enggak mau dengan bijinya padahal biji anggur itu sangat banyak manfaatnya contohnya pepaya juga ya biji pepaya tapi saya belum pernah memakan biji pepaya kayaknya belum berani saya ya tapi kalau biji anggur saya sudah sering dan saya setiap beli anggur pasti bijinya saya makan ya oke sahabat sehat kita lanjut makan-makan kita lanjut sarapan disini saya videonya 10 menit enggak saya editing enggak saya enggak saya skip ya enggak saya potong-potong saya semua oke sahabat sehat hari ini sarapan kalian apa sahabat sehat jangan makan goreng-gorengan terus ya sahabat sehat di pagi hari lebih bagus makan buah-buahan atau umbi-umbian juga tambah boleh ditambah dengan sayuran ya direbus-rebus atau juga dibikin jus ya makan makan sehat di pagi hari sangat membantu kesehatan untuk tubuh kita imun kita ya sahabat sehat nah daripada kita makan atau minum kopi bikinlah jus yang sehat tapi kalau memang doyan kopi atau suka kopi kopi saya juga kadang minum kopi ya sahabat sehat kopinya gulanya di skip aja sahabat sehat diganti dengan gitu ya sahabat sehat karena kopi juga bagus juga untuk kesehatan sahabat sehat ya tapi yang mungkin yang untuk yang punya asam lambung ronis mungkin kopi di skip aja sahabat sehat diganti dengan susu atau jus ya nah ini semua anggurnya udah saya habis dimakan sahabat sehat bijinya ini kriuk-kriuk kletus-kletus gini ya saya makan nah ini kacangnya saya lanjut makan kacang sahabat sehat ini kacang almond kacang mede saya sedikit aja ya nah seperti inilah makanan saya sehari-harinya sahabat sehat kalau sarapan saya ada saya gonta ganti kadang saya minum jus kadang makan buah dan kadang makan ubi-ubian atau labu kuning atau ubi juga ada kentang juga sahabat sehat pengganti karbonasi itu sangat banyak sekali mas sahabat sehat ya nah semoga kalian yang menonton video ini dimudahkan rezekinya dipanjangkan usianya diberi kesehatan jasmani dan rohaninya amin dan semoga youtube-nya pada yang menjadi channel youtube-nya juga sukses ya kita sama-sama sukses sama-sama support sama-sama saling mendukung sahabat sehat oke teman-teman sekian dulu video dari saya mukbang makan pagi yaitu alabu kuning anggur kacang-kacangan dan segelas susu yang rendah lemak ini susu tawar tidak ada rasanya ya sahabat sehat ya oke susunya belum saya habisin ya habisin dulu baru kita pamit assalamualaikum sahabat sehat terima kasih see you next video bye 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 Terima kasih.